Intro Ribuan masa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor KPU dan Panwaslu Kabupaten Alor di Kalabahi. Aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam bingkai pilkada serentak 27 Juni 2018, menuai berbagai kecurangan. Kecurangan tersebut seperti terjadinya penggelembungan pemilih seperti pemilih penyandang disabilitas di berbagai tempat pengumutan suara, beredarnya formulir C1 KWK palsu, dan juga adanya temuan berbagai pelanggaran pemilu seperti Bupati Petahanan Amon Jobo yang melakukan mutasi ASN tanpa ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Mereka juga mendesak pihak KPU dan Panwaslu Alor yang juga merupakan lembaga negara untuk bekerja dan bertugas menjalankan amanat undang-undang tanpa berpihak kepada pasangan calon tertentu. Bapak Ibu, ya saya sekali lagi pimpinan Pores Alor menyampaikan aplikasi penyampaian pendapat di muka umum hari ini. Lebih kurang mohon maaf dalam penyampaian atau pelayanan kami dalam melaksanakan pengamanan masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan menemukan dalam proses kita daerah ini, ini ditemukan berbagai macam kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi hampir di kurang lebih 500 KPS. Nah, oleh sebab itu kami telah menyiapkan bukti-bukti tentang terkait dengan apa yang kami duga, itu sudah kami laporkan kepada Panwaslu dan juga keurusan ke KPUD dan juga Pak Waslu. Tersebut berjalan lancar tanpa kericuhan lantaran dikawal oleh ratusan aparat keamanan kepolisian dan TNI yang dipimpin langsung oleh Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi dan Pasi Intel Kodim 1622 Alor Letnan Panuel Tangledak. Dari Kalabahi Kabupaten Alor, Lidat Ismail Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih. Terima kasih.